Bismillahirrahmanirrahim Tutorial kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi DNS DNS atau disebut juga kepanjangannya domain 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 name server singkatnya DNS fungsinya untuk apa DNS ini? fungsinya untuk mentranslate web domain ke nama domain itu ke IP jadi dengan DNS ini pada dasarnya alamat itu alamat itu alamat seluruh server itu berupa IP akan tetapi yang namanya IP itu susah untuk diingat makanya adanya nama domain ini seperti misalnya google.com 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 itu kalau kita buka dari cmd ya misalnya kita ping ya ping google pada dasarnya pada dasarnya alamat sebenarnya itu bukanlah google.com kita kasih nama 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 pada dasarnya alamat sebenarnya itu adalah nomor HP tapi kita kasih nama jadi biar gampang dicari kalau kita cari nah selanjutnya intinya DNS itu adalah melihara sebuah domain untuk di transfer ke IP address internet protokol intinya nah pada salah satu aplikasi untuk DNS server Linux yang terkenal adalah yang namanya bin bind bind ya kalau dibacanya bind nah sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya instalasi bind pada webmin baik kita langsung saja buka webmin nah disini kita lihat pada menu server disini belum terinstall bin binnya ya makanya sekarang kita akan install bin terlebih dahulu untuk menginstall bin itu ada pada menu use unused modul nah ini modul yang belum digunakan cari yang namanya bin DNS server nah ini ada kita klik the bin DNS server adanya disini could not become your server maybe not install bin is incorrect the bin package can be automatically installed by webmin nah klik saja disini klik untuk menginstall nya kita tunggu sampai selesai loading nya akan berhasil instalasi bin selama mau proses tunggu ini kalian jangan merepress atau mengganggu halaman ini ya jangan mengklik salah satu modul yang lain sampai loading nya selesai jadi harus bersabar nah disini kita lihat ya disini ada detail instalasi nya kita bisa lihat ternyata instalasi komplet nah inilah kemudahan menggunakan webmin kalau mau install tinggal install klik saja kita tidak perlu komen membuat perintah-perintah di terminal linux nah disini langsung suksesful suksesful semuanya sukses terinsta nah ini harus di repress ya nanti akan muncul disini tapi kita bisa langsung ke menu jubin klik saja tadi tombolnya kita tunggu lagi kita ke halaman bind nah sudah ya nah di server ini sekarang oh belum ada ya kita coba kita repress apakah sudah muncul di menu sebelah kiri di menu server sebelah kiri nanti kita akan sering mengklik ini jadi kita pastikan dulu menu servernya sudah ada menu bind terima kasih 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 至 ri terima kasih terima kasih jadi pada konfigurasi server ini kita didahului menginstall bin kita bind server untuk DNS server intek DNS selesai belum, coba kita refresh ulang selamat menikmati sebentar lagi tampil webmin yang sudah di repress disini webmin memberitahu bahwa ada 13 patch gate update jadi ada beberapa sistem linux yang harus kita update, tapi nanti lain kali saja nah, oke sudah muncul coba kita cek di menu server apakah sudah ada bin, nah sudah ada ya menu bind di paling atas oke, sekian tutorial instalasi bin dan next video selanjutnya yaaah 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 Terima kasih.